Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah sekolahan solatnya biasanya diundur jam setengah satu atau jam dua belas seperempat padahal adzannya adalah jam dua belas bagaimana? katailah riwayat yang benar-benar benar adalah solat ala waktia solat pada waktunya ada pun masalah awali waktia ini diperselisihkan masalah itu yang terpenting adalah ada kesepakatan agar bisa solat semuanya jadi jangan memaksa solat awal waktu tapi berantakan semuanya tidak harus anda memaksa solat awal waktu coba diskusi para ulama masalah solat awal waktu tidak harus, memang itu waktu fadilah cuman jika anda disibukkan oleh sesuatu apalagi ada ikatan kerja kecuali bosnya sudah mengizinkan nanti potong nanti balik lagi kalau tidak anda lari malah tidak benar mungkin tidak wajib kok solat awal waktu yang adalah ala waktia solat pada waktunya ini sudah pernah bahas waktu itu masalah solat awal waktu ini jadi yang tidak apa-apa kesepakatan bahkan mungkin menunda sebentar biar semuanya bisa ikut berjamah tidak apa-apa sampai kapan? waktu memanjang muasak waktunya mulai dari jam 12 tadi sampai jam 3 yang penting jangan sampai terlalu mundur apalagi na'udubillah keluar baru nanti haram keluar waktu maka cuman keidanya semakin cepat semakin baik akan tetapi makna semakin baik pun harus ada pertimbangan yang lain jika memang nanti ditunda sedikit anak-anak bisa jamaah semuanya tentu itu lebih bagus ini makanya kita sering mendengar latah tentang solat awal waktu sehingga memaksakan solat awal waktu sehingga menjadi semuanya berantakan memang kebaikan kalau orang ingin segera terlepas dari beban tersebut selesai gak? akan tetapi yang penting bagaimana anda bisa menata waktu tepat waktunya adalah waktu yang benar jangan mundur ke belakang teledor namanya ngentengin kemudian yang kedua adalah kenyamanan yang melakukan solat apalagi sebuah insansi atau sebuah madrosa SMA pendidikan biasanya istilahnya jam 12 kan begitu pas bareng adhan kalau langsung komat pun gak masuk mundurnya gak cukup dengan sebanyak itu tunda sampai jam setengah satu atau jam 12 seperempat boleh baik seperti itu coba kembali kepada yang pernah kami sampaikan rincian tentang riwayat tentang solat awal waktu sudah kita bahas jadi gak apa-apa lakukan seperti itu yang penting tertib rapi dan upayakan agar semuanya melakukan solat berjamaah baik seperti itu wallahu a'lam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati